Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Imam Arifin Pada video ini kita akan mereview sebuah sedan legend dari Suzuki Yaitu Suzuki S-Team 1-3 Oke jadi di depan saya ini ada Suzuki S-Team 1.300 cc Tahun 1991 Suzuki S-Team ini adalah sebuah sedan dari Suzuki Yang harganya murah dan fiturnya sudah cukup lengkap Serta perawatannya mudah Nah pada video ini yang akan kita review adalah Keseluruhan dari mobil ini Fitur-fitur kemudian spesifikasi dan harga cash Serta harga kredit syariah Dan akan saya jelaskan bagaimana sistem kredit syariah yang ada di showroom kami Maka dari itu tonton video ini sampai selesai Oke langsung saja menuju ke bagian headlamp Mobil ini menggunakan headlamp yang berbahan kaca Kemudian di samping ada lampu sein Dan lampu kota ya Di bagian bawah Kemudian di bagian tengah ada grill yang berbentuk heksagon Dan tipis memanjang Selanjutnya kita cek bagian mesin Oke ini bagian mesin dari Suzuki S-Team tahun 1991 Bermesin 1300cc Nah mobil ini masih menggunakan mesin karburasi ya Belum injeksi Tapi mobil ini sudah power steering Jadi fiturnya sudah cukup lengkap Kemudian untuk ruang mesin sudah dicat dengan sewarna body Kondisinya masih sangat bagus Kemudian untuk bagian cup mesin Belum diberikan peredam Jadi Suzuki S-Team ini ada dua jenis ya Yang 1300cc dan 1600cc Nah untuk yang 1300cc ini yang paling banyak dicari Karena perawatannya mudah dan irit BBM Oke kita lanjut ke bagian yang lain Oke kita lanjut ke bagian ban Nah mobil ini menggunakan ban Dengan profil 165x80 ring 13 Untuk velgnya sudah bukan ori ya Kemudian untuk remnya menggunakan rem cakram Untuk ban nya masih tebal ya ini Masih sangat bagus Jadi sangat layak Selanjutnya di bagian fender Di sini ada lampu sein Serta mobil ini sudah dilengkapi dengan side body molding yang memanjang Serta cukup tebal Untuk bagian spion Sudah dicat dengan sewarna body Di bagian atas ada antena Dan mobil ini sudah dilengkapi dengan talang air Untuk bagian handle Mobil ini menggunakan handle model cungkil Berwarna hitam doff Selanjutnya di bagian door trim Door trim nya cukup solid ya Di sini bahannya soft touch Kemudian bahan fabric Dan di sini ada window lock Serta power window Ada door handle Door lock juga Serta ada AC Dan di bawahnya ada door pocket Untuk interiornya masih orisinil Kondisinya standar ya Untuk mobil tahun 91 Oke kita masuk ke bagian dalam Sambil kita nyalakan mesinnya Bismillahirrahmanirrahim Dan kita nyalakan AC nya Oke jadi ini kondisi mobil ketika Mesin serta AC dinyalakan Nah ini di bagian kanan sini ada kisi AC ya Selanjutnya speedometer Menggunakan speedometer yang masih full analog Selanjutnya untuk steer nya menggunakan steer palang 2 Di bagian kanan ada tuas untuk mengatur lampu Di bagian tengah ada tombol hazard Serta di bagian kiri ada tuas untuk mengatur wiper Selanjutnya di sini Nah ini ada tombol untuk menyalakan rear defogger Oke kita lanjut lagi Di bagian tengah disini ada sepasang kisi AC Selanjutnya di bawah Ada audio single din Serta ada knob untuk pengaturan AC Di sini ada asbak ya Serta ada lighter Di bagian bawah Ada ruang penyimpanan terbuka Yang kecil Di sini ada tuas transmisi manual 5 percepatan Selanjutnya ada hand ram Di bagian kiri ada kisi AC Kemudian ada ruang penyimpanan tertutup Selanjutnya ini bagian door trim Dari Suzuki S-Team Tahun 91 Nah lanjut ke bagian safety belt Di sini safety belt model fix Kemudian hand grip model fix Di sini ada sun visor yang standar Selanjutnya di bagian tengah Di sini ada jam Serta ada lampu baca Kemudian untuk spionnya sudah Dainate view Kemudian untuk bagian sun visor Di driver standar ya Nah selanjutnya Untuk bagian dashboard Ini bahannya soft touch ya Tapi agak keras Tapi kondisinya masih sangat bagus Nah untuk sedan tahun 91 Ini AC nya standar ya Dinginnya ya Karena gak terlalu dingin Tapi standar lah Cukup supaya kita minimal Tidak kepanasan Rata-rata sedan tahun segini Memang AC nya standar Tidak terlalu dingin Tapi sudah cukup Dan Suzuki S-Team ini adalah Kompetitor dari Daihatsu Classy Yang memiliki fitur sama lengkapnya Oke kita lanjut ke jog baris kedua Dan kita matikan dulu mesin serta AC nya Oke kita lanjut ke jog baris kedua Oke kita lanjut ke jog baris kedua Nah ini adalah door trim dari jog baris kedua Bahannya standar ya Ini soft touch Kemudian ada door handle Ada power window Kemudian di bagian tengah ada Yang berbahan fabric Kita masuk ke dalam Nah jadi mobil ini Standar ya untuk interiornya Di bagian atas ada hand grip model fix Ada lampu baca Kemudian ini jog baris kedua juga masih orisinil ya Bahannya fabric Warnanya abu-abu Lanjutnya di bagian belakang Nah disini ada dudukan speaker Di bagian kanan Serta di bagian kiri Nah untuk jog baris kedua Memang tidak banyak yang bisa kita ulas Oke kita lanjut ke bagian belakang Oke ini bagian belakang dari Suzuki S-Team 1-3 Nah untuk lampunya Dari kiri ke kanan memanjang ya Kemudian di bagian tengah ada logo Suzuki Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan spoiler Serta di bagian kan Serta di bagian kan Sini ada Tulisan Stiker ya Ini S-Team 1-3 Menunjukkan mobil ini Menggunakan mesin 1300cc Selanjutnya untuk Kaca belakang sudah dilengkapi dengan Rear defogger Oke kita lanjut ke bagian bagasi Oke ini bagian bagasi dari S-Team Ini bagasinya cukup rapi ya Cukup luas Nah kita cek bagian dalamnya Agak susah ya bukannya Oke Nah ini Ban serepnya Menggunakan velg Alloy Kemudian bagian bawah Aman ya Tidak ada keropos Tapi sudah dicat Dilapisi dengan cat Kondisinya masih bagus Oke selanjutnya untuk bagian atas nih Masih kaleng Oke selanjutnya kita bacakan Spesifikasi Serta harga cash dan harga kredit Syariah Baik Jadi Suzuki S-Team 91 1300cc Ini dijual dengan harga 32.900.000 rupiah Masih nego di tempat ya Jika cash Kemudian untuk spesifikasinya Bodi masih kaleng tipis Catnya mulus Interior api Mesin 1300cc oke Power steering Power window AC dingin Kaki-kaki oke Bannya masih 99% Nomor polisi AB Bantul Pajaknya sampai 26 Agustus 2022 Jadi masih cukup panjang STNK 2024 Insyaallah Tidak ada PR lagi Nah Bagi anda yang mau kredit syariah Bisa dengan DP 11.500.000 Angsurannya 879 x 3 tahun 1.177 x 2 tahun Dan 2.068.000 x 1 tahun Selanjutnya Untuk sistem kredit syariah Yang ada di showroom kami Jadi Anda di showroom kami Hanya memilih mobil Selanjutnya Kami arahkan untuk proses kredit Di bank syariah rekanan kami Nah Setelah ACC Maka mobil yang anda pilih Di showroom kami Akan kami jual ke Bank syariah tersebut Kemudian Bank syariah menjual kepada anda Dengan harga yang lebih tinggi Dengan Kredit tanpa Riba Tanpa denda Tanpa penalti Dan tanpa sita Dengan akat jual beli Nah Jadi sistemnya seperti itu ya Oke Bagi anda yang minat dengan mobil ini Segera saja hubungi saya di 0878 3176 7931 Oke Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video ini Terima kasih sudah Men-support Channel saya Dan mudah-mudahan Kita semuanya diberikan kesuksesan Bagi anda yang ingin Membeli mobil Mudah-mudahan Segera Bisa mendapatkan mobil impian Oke Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!